Kenapa kita harus dibermursi? Kenapa kita harus punya guru? Dalam dunia zikir, Pak, ketika zikir itu sudah mulai masuk, terus-terus istiqomah, zikir terus-terus-terus-terus, maka zikir ini akan masuk ke dalam polku, akan menerangi hati, masuk sampai tembus nanti. Kita dari alam murki akan melanjut ke alam malaku. Jadi akan naik, Pak. Jadi kalau Bapak zikir yang terus-terus istiqomah terus, nanti dari alam murki masuk ke alam malaku. Dari alam malaku ketika terus zikir, Bapak tidak tergoda di alam situ, sebab kalau di alam malaku terhenti, maka Bapak bisa jadi dukung. Di situ. Nah, di alam malaku terus istiqomah zikir, maka tembus ke alam Jabaru. Ini alamnya para jin di sini. Kalau tadi alam para malaku, kan alamnya para jin. Kalau sudah di alam para jin ini, maka kita tidak bisa lagi membedakan bisikan itu dari mana. Bisikan itu apakah bisikan dari kawar napsu, bisikan dari syaitan, bisikan dari Allah, apa bisikan dari malaikat. hadirin Jemaah Al-Fatih Mahfumullah. Bahkan di malam hari ini, itu kita akan coba kupas zikir itu ada dua. Yang pertama adalah zikir jahar, yang kedua adalah zikir kofi atau zikir sir. Kita akan coba hikmahnya dari zikir jahar. Sebetulnya zikir jahar itu manfaatnya sangat luar biasa. Makanya Abah itu, walaupun sudah luar biasa hebatnya, tetap saja beliau itu menggunakan zikir jaharnya. Jangan mentang-mentang, bahwa sudah hebat, sudah berapa tahun ikut TGN, sudah 30 tahun, sudah 20 tahun, sudah tidak perlu zikir jahar lagi. Tidak apa. Tetap zikir jahar itu penting. Apa manfaat pertama, atau hikmah pertama dari zikir jahar? Zikir jahar ini, ini kita ambil dari kitab Gidayah Tusali'in, yang pertama adalah manfaat pertama adalah jadi manfaat pertama itu biar kaum buddhita itu fokus. Untuk mengumpulkan terpercahnya ingatan hati. Jadi hati kita kadang-kadang tidak konsen. Hati kita itu kadang-kadang ketika lagi sholat, kuncinya hilang di mana, pas sholat Allah wakbar langsung ingat. Ketika kita lagi sholat, ingat semua apa-apa, kalau kita lagi menghadap Allah, kita kadang-kadang lebih enak ingat-ingat yang lain. Maka para ahli tasawuf mengatakan, bahwa hati itu, ingatannya itu setiap hari itu ada 70 ribu ingatannya. Jadi bolak-baliknya hati itu ada 70 ribu setiap hari. Ya ingat, ya ingat hutang, ingat, apa saja lah pokoknya ingat-ingat. Kadang-kadang ingat-ingatnya ya, nggak benar-benar itu. Nah, itu konsep. Maka zikir jahat tadi, tujuannya adalah agar kita konsen kepada Allah SWT. Makanya kan, kita sudah diajarkan ketika kita zikir, kalimat Allah, ilha lila Allah itu, ya, ada tiga syarat. Yang pertama, syarat yang pertama adalah, biwuduhin kami. Wuduhnya yang sempurna. Wuduhnya yang sempurna, kemudian yang kedua adalah, bidor bin sadidin. Dor bin sadidin apa? Mantap terarah. Mantap terarah ya tadi, ya. Mantap terarah itu zikir kita, ibarat orang itu sedang latihan gerak jalan. Jadi, prok, 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 prok. la, la, ilho, mo. Terarahnya yang tadi. Jadi, gerakan kita itu kan, tidak hanya segera gerakan goyang. La, ilha, la, ilho, mo. Gelakan kita kan, gerakan yang mantap terarah. Terarahnya apa? Terarahnya untuk menutupi, latifatul-latifatul yang ada di tubuh kita. Pertama, kita arahkan ke latifatul kolbi. Dan, kita dari latifatul nafs, ya. Terus ke latifatul akhwa, nafs, ke kulut. Baru kita masukkan ke latifatul akhwa, akhofi, kemudian sir, baru masuk ke ruh, kemudian kolbi. Jadi, latifatul itu harus tertutup. Jadi, latifatul-latifatul tadi itu tertutup. Jadi, harus bisa menutup zikir itu. Jadi, terarah. Jadi, gerakannya bukan gerakan, sekedar gerakan. Dalam hal Tuhan dikatakan, Apa akan goda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Mantap terarah. Jadi, bukan hanya sekedar gerakan saja. Kemudian apa? Bi-sautin kawiyin. Sautin kawiyin itu suara yang kuat ke dalam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, itu seperti kuat ke dalam. Jadi, bukan, bukan, istilahnya, bukan kita itu kerasnya keluar, ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak, tapi tidak. Dan gerakan itu kan, hadis ini dari dua asalnya. Yang pertama dari Kumar, dari Abdullah bin Kumar, dan dari Anas. Barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah. Dengan mantap terarah. Jadi, di sini, yang tiga parit tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka, satu kali kita ucapkan La ilaha illallah. Empat ribu dosa besar dihapus oleh Allah SWT. Bayangkan, empat ribu dosa besar dihapus ketika kita ucapkan dengan Bintur bin Sadidin. Dengan terahkan. Arahkan dengan Latifah Tadim. Empat ribu, Pak. Kalau Bapak masih dosa, saat itu, ya berarti yang kelima ribu dosanya mungkin, Pak. Lebih dari empat ribu. Empat ribu dosa terhapus. Bahkan sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kalau semua dosa itu sudah terhapus, bagaimana? Karena la ilaha illallah, dosanya terhapuskan. Maka, kata Rasulullah, dosa orang tuamu dihapuskan juga. Bayangkan, dosa orang tuamu dihapuskan. Kemudian, kalau dosa saya, dosa orang tuamu saya dihapus, maka Rasulullah masih memberikan jawaban. Kalau sudah terhapus, maka dosa tetanggamu juga dihapuskan pula. Bahwa tetangganya itu pelit banget gitu kan, dihapus juga dosanya. Nah, itulah, Pak. Jadi, dosanya itu dihapus ketika kita bisa dengan zikir yang tadi, mantap terarah tadi. Dengan gerakan yang seperti tadi. Menutup titik latifah tadi. Hadirin jam Afrohimatullah. Jadi, inilah keuntungan kita ini bertorikoh. Jadi, bertorikoh itu keuntungannya seperti itu. Jadi, hanya sekedar kalau kita jadi orang torikoh dengan orang yang tidak berpikir sama saja sebetulnya dia mengucapkan Allah, Allah juga. Cuma kalau orang yang bukan torikoh, dia mengucapkan cuma dapat pahala. Dapatkan pahalanya, dapat. Tapi, bagi orang-orang torikoh di samping pahala dapat, hati juga semakin bersih. Sebab apa? Segala sesuatu itu ada pembersihnya dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah SWT. Maka, wajahnya kita mantap. Kenapa? Karena biar pecah. Biar konsentrasi. Biar kita itu fokus. Jadi, yang diingkat cuma Allah. Makanya, ada dikatakan La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang dicintai. Tidak ada yang dirindui. Tidak ada yang ditinggikan. Tidak ada yang diharapkan. Tidak ada yang dilayani. Tidak ada yang disembah. Kecuali Allah. Tidak ada yang disembahkan. 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 sebab orang yang toriko itu zikirnya nyambung dengan Rasulullah jadi bukan sembarangan zikir la ilaha illallah itu berasal dari sahabat Ali sahabat Ali dari ketika ingin dikenalkan ya Rasulullah aku ingin agar imanku itu benar-benar kuat agar imanku benar-benar tebal maka kata Rasulullah sini Ali apakah di luar ada orang tutup pintunya nah kemudian setelah ditutup maka disuruh pejamkan mata kemudian ditalkin oleh Rasulullah dengan kalimat makanya ketika kita zikirkan disuruh pejamkan matanya jadi zikirnya jangan melek zikirnya jangan melek nanti ada cecak jasuh kita lari lagi zikirnya jangan melek konsen, biar konsen, biar fokus maka matanya terpejam sebab ada contohnya Alim bin Ali tolim tadi nah itulah hadirin jamaah r.a.w. maka fungsi zikir yang pertama atau zikir jahari yang pertama adalah tadi ijtimai saya ijtimai sata dikau bisa dihi jadi biar konsen itu biar kita konsen tidak terpecah hatinya hatinya terus konsentrasi pada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan disini Syahmat Syahid ul-Wafatadil al-Aribin dulu kita beliau itu mengatakan sebagaimana batu tidak pecah kecuali bila dipukul dengan tenaga yang penuh pukulan palunya demikian hati yang membatu tidak akan hancur kecuali dengan pukulan kuatnya zikir jadi zikir itu kenapa zikirnya keras juga ya zikirnya bersuara tadi disamping agar kita konsentrasi ya maka kita pun kotoran-kotoran hati kita akan hancur kerasnya hati kita akan hancur kemudian orang yang bersikir dengan zikir jahat manfaat yang berikutnya adalah himatun aliyah jadi punya tinggi cita-citanya dalam menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang yang zikir jahat dia itu punya misi dalam hidupnya misi berjuang pak misi berjuang dan tidak hanya berjuang saja dia akan melayang berkorban korban mau berjuang juga mau nah ini orang-orang yang bersikir jahat orang-orang yang menggunakan zikir dengan suara keras itu efeknya nanti dia akan rela berkorban dia itu juga akan berjuang demi demi agama Allah subhanahu wa ta'ala ya misalnya kalau kita ini sering akan ya misalnya di rumah ada acara manakibah sebab manakibah itu jangan-jangan perempah kalau kita ingin istiqomah zikirnya maka riyatun yang tiga ini harus dilaksanakan pertama riyatun zikir harian kemudian riyatun zikir khataman yang ketiga adalah manakib manakib ini jangan sampai ditinggal acara-acara manakib ini sebab itu amalia amalia itu harus dilaksanakan biarpun kita kenteng zikir harianya zikir khatamanya tapi kalau tidak manakib sama kita gak akan istiqomah tapi ketika kita zikir harian zikir khataman kemudian kita ikuti manakib maka itu adalah amalia maka hadiri jamaah maafimah yang hadir disini itu berarti zikir jaharnya itu sudah jalan kenapa? jauh-jauh dari rumah yang harusnya yang harusnya tidur yang harusnya santai di rumah mereka datang ke sini padahal datang ke sini apa? dari makhrib sampai isya digenjot dengan zikir juga coba bayangkan kalau bukan himatun ulyah himatun aliyah dari efek zikir jahat yang kita laksanakan maka berapa untuk datang seperti ini apalagi dari makhrib sampai isya walaupun kalau kita lihat manfaatnya sangat luar biasa orang yang sholat makhrib habis makhrib dia sholat kemudian dia tambahkan enam rokaat sholat sunnah maka dia seperti sholat 12 tahun bayangkan Pak sangat luar biasa jadi kalau memang mau hitung dengan pahala orang khoribah itu waduh sangat luar biasa kemudian ketika bapak duduk dari makhrib sampai isya apa doa malekat Allahumma fir Allahumma barham ya Allah ampunilah dia ya Allah rahmatilah dia bayangkan Pak dosa yang ada doa yang sangat luar biasa dari malekat doa yang tidak pernah tidak dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kelihatannya cuma duduk tapi ketika bapak lepas dari duduk itu dosa-dosa sudah diampuni semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diampuni saja rahmat Allah turun kalau orang sudah diberikan rahmat Allah itu berarti sorga itu tinggal masuk Pak sebab untuk masuk sorga itu malekatnya ada rahmat dari Allah tapi doanya malekat apa ya Allah rahmatilah dia Allahumma fir Allahumma marham Allahumma fir Allahumma marham itu doanya malekat ketika orang itu duduk dari makhrib duduk kapan saja lah tapi biasa yang kita duduknya dari makhrib sampai isya itu selama habis sholat kita duduk itu dapat doa sampai masuk isya masuk isya masih diketel lagi dengan zikir harian zikir khutama masya Allah luar biasanya bahkan dikatakan barang siapa yang sholat isya berjamah dia seperti sholat setaruh malam makanya Allah itu tidak balas pahala itu di dunia kalau dibalas di dunia repot kenapa gak sanggup dunia itu menampung maka dibalasnya nanti di akhirat udahlah dibalas nanti di akhirat saja Allah akan balas dengan surga yang luasnya seluas langit dan dunia jadi Allah akan balas seluas langit dan dunia kalau ditimpahkan di dunia gak bakalan sanggup maka Allah balas nanti di akhirat nah maka orang-orang yang lanjut di zikir jahat dia punya himat ilia rela berkorban rela mengguang waktunya untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala dia datang dari jauh-jauh dia ikut zikir harian ikut riagol ini tandanya bahwa dia itu sudah masuk zikir jahat efek dari zikir jahat itu sudah masuk kemudian yang ketiga adalah anis ul mutawakis jadi manfaat yang ketiga dari zikir jahat adalah anis ul mutawakis menjinakkan perkara-perkara yang sering liar perkara-perkara yang sering liar bagaimana dulu ketika kita belum kenal korikor ya belum kenal zikir jahat ini kita untuk sholat-sholat yang lain kadang-kadang malas untuk sholat kogliyah malas untuk sholat bakdiyah malas tapi sekarang saya yakin hadirin yang ada disini kalau belum sholat kogliyah belum sholat bakdiyah rasanya pasti ada yang ketinggalan wah ada kayaknya gak sanggup atau dengar suara aja itu juga gak sanggup untuk tidak datang kenapa itu adalah sebuah anis ul mutawakis bahwa perkara-perkara yang liar itu sudah direndam sudah direndam jadi setelah melakukan zikir itu bawaannya itu ingin berbuat yang baik bawaannya ingin berbuat yang baik jadi perbuatan sunnah yang sebelumnya malas dikerjakan jadi rajin yang tadinya tidak rajin tahajud jadi rajin bangun malam yang tadinya gak rajin sholat buka jadi rajin sholat buka yang tadinya gak rajin utuh jadi rajin utuh nah ini ini namanya menjinakkan dan ini adalah efek dari zikir jahat dari zikir jahat itu efeknya tadi bisa perkara-perkara yang tadinya lihat maka akan diubah oleh Allah menjadi perkara-perkara perkara-perkara yang baik dan di sholat-sholat sunnah TQN sangat luar biasa banyaknya apalagi kalau biasa yang tadinya gak sering dari mahrim dari mulai subuh duduk sampai isroh kita juga sering gak ada yang laksanakan duduk zikir sampai isroh itu sangat luar biasa ketika kita bisa antara sholat mahrim sholat subuh duduk sampai sholat isroh maka Rasulullah seperti engkau membebaskan empat budak dari Bani Ismail empat budak dari Bani Ismail satu budak itu nilainya itu 250 juta dulu kalau sekarang dilupiahkan kalau empat budak berarti satu miliar dan itu lebih baik daripada orang yang duduk tadi duduk dari subuh kemudian berzikir kemudian sholat isroh sholat isroh kita kenal ketika baru mengenal toriko dulu-dulu ya kenal-kenal amat kalau kita ke suriyalah barulah kita sholat isroh oh ternyata ini alhamdulillah kita dikenalkan barang siapa yang sholat isroh makanya seperti melaksanakan haji dan umrah yang dilaksanakan secara sempurna 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 masya Allah jadi memang kita itu akan mengubah jadi dari zikir jahat itu yang tadinya tidak biasa kita laksanakan maka kita akan terus bisa melaksanakan maka perbanyak zikirnya jangan sampai zikir jahatnya itu kita hanya 165 terus lagi-lagi 165 lagi-lagi 165 ya sudah bagus lah ya tapi yang penting semakin banyak semakin bagus yang penting jumlahnya ganjil dan mungkin bagi warah hadirin jamaah rahimah yang sedang memimpin zikir di luar masjid di luar masjid kalau di luar masjid tetap aja zikirnya kalau mau zikir kita jadi imam tetap aja paling banyak itu 165 jangan lebih dan itu adalah amanat dari abad jadi tetap zikir kita 165 biar kita lagi enak-enaknya zikir tetap aja kita berhentikan tetap 165 karena gak boleh lebih gak boleh lebih kenapa takut jadi fitnah demikian juga kalau kita pimpin khotaman kalau kita pimpin khotaman kalau bisa juga pakai jam liat jam kenapa supaya diberikan senggah waktu untuk sholat sunnah sholat sunnah baktiyah baktiyah makhrib kemudian sholat awabi kemudian sholat dirulualin dan kita berikan senggah waktu seperti itu sebab nanti kalau kita saking asiknya jadi imam kemudian kita terus terus tiba-tiba kelewat apalagi di masjid-masjid yang umum wah tiba-tiba udah masuk isah nanti jadi fitnahnya apa wah ini orang-orang TKN gak melaksanakan sholat sunnah padahal kita jagonya melaksanakan sholat sunnah karena saking asiknya jadi para imam nanti kalau bapak bapak nanti di rumah jadi imam pakai jam ya pas apalagi memimpin makhrib sampai pakai jam jadi oh ini kurang 10 menit atau kurang 8 menit kita hentikan dalam artian biar mencapai biar jamaah itu dipersilahkan untuk sholat sholat-sholat sunnah sebelah setelah makhrib hadiri jamaah makhrib kemudian fungsi yang berikutnya daripada zikir bersuara atau zikir jahat adalah jarul khair jarul khair itu menarik pada kebaikan menarik pada kebaikan jadi menarik ke dalam kebaikan jadi dengan kebaikan itu senang pak dengan ibadah itu senang makanya sangat bersyukur kita pak ditemukan dengan kelompok-kelompok yang zikir seperti ini kenapa ruruh itu dia itu akan menyatu dengan orang-orang yang sukanya apa kalau dia itu sukanya bersikir dia akan menyatu juga dengan orang-orang yang bersikir kalau dia itu orang sukanya nonton yang menyatu juga dengan orang-orang yang nonton itu ruruh dan kita diberikan ruruh yang senang dengan berkaitan dengan orang-orang yang bersikir maka orang yang bersikir dan terutama zikir jahat fungsinya menarik kebaikan jadi senangnya mengajak orang untuk ibadah ya ayo kita ibadah ayo kita dan orang-orang yang zikir jahat ya orang-orang yang zikir itu dia itu dimana tempat itu biasanya jadi pionir pionir dalam artian jadi teladan dan dia pun bisa mengajak ya saya yakin kalau bapak-bapak di masjid atau di musola pasti yang disuruh seorang imam pasti bapak kalau biasa gak ada imam nih imam krowatinnya gak dateng nih ya tapi bapak biasa zikir yang disuruh bapak kenapa itu sebuah efek orang itu melihat orang-orang yang zikir jahat itu sangat luar biasa ya orang-orang yang zikir orang-orang yang zikir itu sangat luar biasa hanya orang-orang ya kita aja kita aja yang gak bisa melihatnya tapi sebetulnya orang-orang di luar kita ya orang-orang di luar koreko itu kalau liat orang-orang zikir jahat itu ya orang-orang zikir bersikir itu dia adalah orang yang sangat luar biasa tapi kadang-kadang mau mengakuinya malu mengakuinya gak mau juga makanya orang-orang yang rajin zikir tadi dimana tepat ya dia selalu ditonjolkan entah itu di RT, di RW, di kantor apa-apa tetap ditonjolkan kenapa? dia menarik kebaikan jadi dalam berdakwah dia pun istiqomah dalam artian tetap karena Allah SWT dan selalu berpikir positif energinya positif kebaikan, kebaikan, kebaikan kebaikan, kebaikan kalau masih ada kita kok saya sudah berzikir, kok masih berpikirnya negatif terus, nah itu berarti zikirnya perlu mungkin zikirnya adalah suatu yang salah dalam berzikirnya sebab orang yang berzikir itu menarik kebaikan menarik kebaikan jarul khayat, nah ini fungsi zikir daripada zikir jahar kemudian apa? manfaat zikir jahar yang kelima adalah khotrotus samawiyah khotrotus samawiyah itu bisikan-bisikan dari langit nah hadirin jama'ah rafi wabukullah bisikan-bisikan dari langit itu biasanya kalau kita sebagai seorang pendakwah itu kalau kita ada tawasul udara bito kepada mursid kemudian nah gudu-gudu kita gak berdiri nih gitu kan nah itu sebetulnya ada nah ini kita ada tawasul di kemursid maka disitulah namanya khotrotus samawiyah bisikan-bisikan dari langit dan bisikan-bisikan itu kita sangat bersyukur Pak sebagai orang-orang Tariqor sebab kenapa kita khas di bermursi kenapa kita harus punya guru dalam dunia zikir Pak ketika zikir itu sudah mulai masuk ya terus-terus istiqomah zikir terus-terus terus-terus maka zikir ini ya akan masuk ke dalam kolbu akan menerangi hati ya masuk sampai tembus nanti kita dari alam murki akan melanjut ke alam malaku jadi akan naik Pak jadi kalau Bapak zikir yang terus-terus istiqomah terus nanti dari alam murki masuk alam malaku dari alam malaku ketika terus zikir Bapak tidak terkoda di alam situ sebab kalau di alam malaku terhenti maka Bapak bisa jadi dukur disitu nah di alam malaku terus-terus istiqomah zikir maka tembus ke alam jabaru ini alamnya para jin disini kalau tadi alam yang para malaku kan alam yang para jin kalau sudah di alam para jin ini maka kita gak bisa lagi membedakan bisikan itu dari mana bisikan itu apakah bisikan dari kawar napsu bisikan dari syaitan bisikan dari Allah apa bisikan dari malaika jadi bisikan-bisikan itu banyak Pak nah ketika kita punya mursi maka kita akan dibimbing terus jangan kalah sampai disini terus-terus dibimbing Pak sehingga Pak sehingga tidak tergoda sebab yang Allah inginkan yang mursi inginkan adalah zikir kita sebagai murid itu sampai ke alam malaku sampai bertemunya sampai usulnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi terus tembus sampai ke sana dan mursi itu sudah sampai disana Pak Abah Alman itu sudah sampai disitu makanya Abah itu sangat luar biasa hebatnya kita sangat bersyukur punya mursi yang kamil-mukamil seperti Abah Alman nah ini ada sebuah kisah jadi namanya Ajangan Momon Ajangan Momon itu Pak itu temennya Ajangan A'an Ajangan A'an Nah Ajangan Momon itu dia itu berapa kali disuruh jadi Mubali enggak mau oleh Abah enggak mau kenapa alasannya alasannya enggak bisa alasannya masih bodoh sampai Abah senang kalau masih bodoh mah Abah juga itu namanya temen Abah saat Abah katakan seperti itu nah rupanya ketika dia sudah masuk ke dalam dunia dakwah oleh Abah dikasih amalan safety dikasih amalan safety ya nih yang pegang Ajangan A'an nih disampaikan nih buat Momon Ajangan Momon kasih amalan ini kasih safety rupanya apa Pak ketika dikasih oleh Abah ya Suruh Riyadus safety Ajangan Momon itu dalam hatinya saya tamu sehat saya juga masih seperti ini saya juga masih parah setelahnya dan saya yakin dengan La Ilha Ilha orang La Ilha Ilha itu hebat ngapain harus ngamalin-ngamalin yang lain gitu kan nah udah selan beberapa waktu sekitar dua minggu maka dia itu kena saten jadi tangannya gak bisa bergerak tangan gak bisa bergerak kaki gak bisa bergerak semuanya gak bisa bergerak wah udah mati udah mati udah mati rasa udah maunya udah udah bisa dikerahkan nah maka baru dia itu mirip adi amalan saya yang dikasih oleh Abah dia baru amalkan nah setelah di amalkan ya memang sembuh jadi murid itu mau keadaannya seperti ini kasih amal hanya ini kasih amal walaupun semuanya padahal yang menambah Allah s.w.t tapi karena sudah tembus ke anak pelakut maka dia tahu bahkan yang lebih lucu lagi karena dia dengan momen itu gak boleh ketika sudah dakwah ya sudah dakwah aja jangan dagang karena dia pedagang hebat rupanya apa dia itu karena hobinya jaga dia pergi abah jauh ini gitu kan gak kelihatan dia pergi dakwah sambil bawa dagangan bawa dagangan ternyata lagunya setengah mati lagu banget dibeli eh habis itu ditegur apa-apa udah dakwah ya aku tau sih badan jauh banget gitu kan itu itulah Pak Nursi itu jadi sangat luar biasa jadi kursi itu membimbing kita rup kita dibimbing beliau dibimbing 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 supaya bisa melewati tahapan alam-alam tadi oh di alam mulki ini kamu godaannya ini di alam alam kamu godaannya ini di alam ini jabal kamu godaannya itu sehingga Pak kita musuh kepada Allah sehingga sampai sampai pada Allah subhanahu wa ta'ala jika kita selalu bersikir untuk kita zikir kita terus ya zikir kita terus makanya kita bisa zikir kopi dan zikir kopi itu Pak itu harus dilantih terus dilantih dilantih terus supaya tembus ke sana nggak bisa dihentikan terus dilantih saya punya tombol nggak bisa bisa diberupaya cuma dilantih aja dilantih kalau lupa ingat kalau lupa ingatkan lagi jadi bisikan bisikan itu banyak ada bisikan dari Allah bisikan dari Allah nafsu bisikan dari maleka dan bisikan bisikan dari setan maka orang-orang yang sikir jahara tadi dan berusin akan dibimbing oleh musin agar sampai kepada Allah subhanahu musuh kemudian yang ke enam manfaat dari zikir adalah mipta ul-fa'id mipta ul-fa'id itu terbukanya segala sesuatu yang samar-sama jadi terbukanya terbuka terbuka oh ini seperti ini dan kita pun sangat bersyukur ya sebetulnya kalau orang-orang ahli zikir ahli yang tidak bermursi itu kita pasti sudah berapa hari itu sudah dibuka kegaiban tapi kita ditutup oleh mursi supaya walaupun dia berzikir berapa tahun tetap tetap aja zikir aja zikir hebat seperti itu itu bedanya antara zikir hikmah dengan zikir berterika kalau zikir hikmah baru ngamalin satu minggu sudah hebat kalau zikir terika sudah ngamalin 10 tahun 15 tahun biasa biasa saja tapi bukan berarti biasa biasa saja sebab kalau manfaat zikir la ilaha illallah itu dibuka maka raja-raja itu ingin merebut nyaman ingin merebut hati orang-orang yang bersikir yang